Halo Saudara, Anda senang menyaksikan Live Breaking News bersama saya, Sandi Yuanita. Niko Widiawati dicopot dari kursi jabatan Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina Persero. Hal itu disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko pada Senin 4 November 2024. Kepastian ini setelah adanya keputusan rapat umum pemegang sahab atau RUPS di mana sebagai gantinya Kementerian BUMN menunjuk Simon Aloysius Mentiri sebagai Direktur Utama Pertamina. Fajar menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian direksi merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN. Ia mengatakan kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Melalui RUPS tersebut saat ini berikut susunan Direksi Pertamina Persero tahun 2024. Yang pertama Direktur Utama Simon Aloysius Mentiri, Kemudian Wakil Direktur Utama Wiko Migantoro, Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddiq Badrudin, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Asalyadi Daria Saputra, Direktur Logistik dan Infrastruktur Alfian Nasution, Direktur Keuangan Emma Sri Martini, dan selanjutnya Direktur Penunjang Bisnis Eri Widia Stono. Sejumlah nama baru mengisi kursi Jabatan Komisaris Utama dan Komisaris PT Pertamina Persero. Ada pun sejumlah nama baru mengisi kursi Jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Muhammad Iryawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Selain itu saudara pihaknya juga menunjuk Doni Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama dan Raden Ajeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen. Sebagai informasi, Muhammad Iryawan atau Iwan Bule adalah purna wirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS. Sementara itu Doni Oskaria saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Ajeng Sondaryani memiliki latar belakang Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti. Diketahui posisi Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diduduki oleh Simon Aloysius Mantiri menggantikan posisi Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang mengundurkan diri saat pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Tak hanya kursi Komisaris, Erick Thohir juga menunjuk nama baru Direktur Utama Pertamina, yakni Simon Aloysius Mantiri. Diketahui kepastian ini setelah adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan tertuang dalam SK nomor 258 garis miring MBU garis miring 11 garis miring 2024 dan SK nomor 259 garis miring 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Persero PT Pertamina. Pertamina juga turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nika Widjawati dan Ahmad Fikri Asegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina. Sementara itu, Saudara melalui RUPS tersebut berikut jajaran Komisaris Pertamina Persero tahun 2024. Komisaris Utama diduduki oleh Muhammad Iryawan atau Iwan Bule, kemudian Wakil Komisaris Utama Doni Oskaria, Komisaris Independen Raden Ajeng Sondaryani, Komisaris Heru Pambudi, Komisaris Bambang Suswantono, Komisaris Independen Chondro Kirono, Komisaris Independen Alexander Le, Komisaris Independen Igi H. ASEAN. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.